Halo Agan-Agan, ketemu lagi di channel Youtube Eje Toys. Jadi kalau misalnya Agan punya budget itu 1,5 juta ke bawah, atau bahkan 2 juta ke bawah, kalau Agan dapatnya handheld yang layarnya kayak gini, layarnya itu ukuran 3,5 inch, itu wajar banget ya. Karena yang namanya layar 3,5 inch kayak gini, itu adalah layar yang paling umum. Jumlahnya itu banyak, makanya harganya itu bisa lebih murah. Tetapi kalau misalnya Agan dapatnya itu handheld dengan ukuran layar 5,5 inch kayak gini, yang kalau kita taruh itu bisa muat Unburned RG35XX seperti ini, nah ini sama sekali nggak umum. Bahkan ini dijualnya di harga yang nggak sampai 1,5 juta. Menarik nggak? Menarik dong? Makanya mari sama-sama kita bahas di video kita kali ini. Oke Agan-Agan, jadi handheld yang mau kita bahas di video kita kali ini namanya adalah Paukidi X55. Jadi handheld-nya ini saya beli di AliExpress di harga 86,99 dolar atau sekitar 1,3 jutaan. Sedangkan pajaknya itu saya kenanya itu cuma 73.750 rupiah. Jadi kalau di total, pembeliannya itu nggak sampai 1,5 juta. Nah untuk paket pembeliannya itu simple aja ya. Jadi seperti Agan bisa lihat, Agan cuma dapat handheld si Paukidi X55-nya aja dan kabel charger. Jadi untuk paket pembeliannya, kita sama sekali nggak dapat anti gores. Untuk spek dari Paukidi X55 ini, walaupun harganya ini murah, tetapi sama sekali nggak jelek loh. Contohnya untuk SOC-nya dia itu pakai RK3566 yang dipakai juga di handheld-hand-hand lain yang lebih mahal. Seperti contohnya, Unburned RG353P yang harganya itu segini. Lalu Unburned RG353V yang harganya segini. Dan bahkan Unburned RG353M yang harganya itu sampai segini. Untuk layarnya, ukurannya itu 5,5 inch IPS beresolusi 1280x720. RAM-nya ini 2GB, LPDDR4X, baterainya 4000 mAh. Selain itu juga dilengkapi dengan Bluetooth, Wi-Fi, port HDMI, dan bahkan udah langsung pakai CFW yang proper di paket pembeliannya sejak kita pertama beli. Jadi ini kayak udah pakai yang complete banget. Tapi tentu saja ini bukan produk yang 100% sempurna. Jadi untuk harga murahnya ini, pasti ada yang perlu dikorbankan oleh Paukidi. Dan yang pertama dikorbankan itu adalah build quality-nya. Jadi agan bisa lihat kalau yang digunakan ini adalah plastik. Yang kualitasnya itu sepertinya agak kurang ya, nggak begitu bagus. Terasa banget kalau agan misalnya bandingkan dengan Unburned RG35XX yang lebih mudah ini. Build quality-nya ini beda. Pasti yang di RG35XX itu terlihat lebih kokoh dan lebih bagus. Lalu sepertinya saya juga salah pilih warna ketika beli si Paukidi X55 ini. Jadi saya beli yang warna hitam ini. Yang kalau agan lihat di bagian belakang, nah ini mungkin bisa kelihatannya. Ini bakal kotor-kotor kayak gini. Jadi saran saya, sepertinya kalau agan mau beli Paukidi X55 ini, beli yang warnanya itu lebih cerah aja. Kemudian untuk tombol-tombolnya, ini cukup enak ya. Jadi bagi saya untuk di Pad, Analog, dan ABX-nya, ini cukup enak. Saya sama sekali nggak ada komplain. Tetapi sisanya, selain dari itu semua, menurut saya itu nggak begitu enak. Jadi misalnya tombol select-nya ini. Nah, jadi tombolnya ini pakai button yang mesti dipencet keras kayak gini. Begitu juga dengan start-nya. Selain itu, saya juga bingung ya, kenapa volume up dan volume down-nya itu ditaruh di bagian depan kayak gini. Bahkan terpisah kiri dan kanan. Jadi ini saya bingung ya, pertama kali saya ketemu handheld yang layout-nya itu seperti ini. Lalu kita ke bagian atas. Jadi di bagian atas ini ada tombol shoulder dan tombol trigger-nya. Yang sebenarnya itu nggak begitu enak juga. Dia kliki-kliki kayak gini. Saya nggak begitu suka yang model begini. Tapi lumayan lah ya, setidaknya untuk bagian shoulder dan bagian trigger-nya ini, dia itu nggak dibuat berjejer kiri-kanan. Seperti yang dilakukan di handheld-nya un-demand. Selain itu, kalian bisa lihat di bagian atas ini, ini ada tombol reset. Lalu ada juga port 3,5mm headphone jack. Ada dua buah port USB-C. Satu buah port HDMI. Dan juga tombol on-off. Sedangkan di bagian bawah ada dua speaker grill. Yang posisinya entah kenapa dekat banget ya dengan grip. Tetapi untungnya waktu saya main, ketika saya pegang seperti ini, untungnya dia itu nggak ketutupan. Cuma itu mungkin karena tangan saya kecil. Jadi kalau tangan agak besar, bisa aja ini bakal ketutupan ketika main. Lalu saya nggak tahu apakah cuma unit saya yang kayak gini, atau semuanya sama. Tapi port microSD yang ada di Paukid X55 saya, itu kayaknya kebalik ya. Nah, jadi seperti yang bisa lihat, kalau misalnya kita ambil contoh un-burning RG35XX ini, Nah, jadi bagian di microSD, yang bagian yang ada menonjolnya ini, agar bisa lihat, bagian menonjol yang ada di sini, itu biasanya dekat dengan bagian cekungan. Karena fungsinya ini, cekungan ini ya, supaya bisa mengambil bagian yang lebih menonjol dari microSD kita, yaitu yang bagian ini. Jadi posisinya seharusnya seperti ini, menonjol cekungan. Tetapi di Paukid X55 ini, nah, dia posisinya kebalik ya. Jadi cekungannya itu ada di atas, tetapi bagian yang menonjolnya itu ada di bawah. Sekarang kita coba nyalain handrailnya. Nah, untuk nyalainnya, dia itu juga agak aneh ya. Jadi kalau agak tahan tombol on effect kayak gini, nah, dia itu nggak bakal langsung nyala, dia akan ada jeda beberapa detik, baru lampunya bakal nyala warna hijau, dan handhapnya bakal nyala kayak gini. Dan inilah dia tampilan jelosnya, jadi udah agak beda ya, karena ini udah saya tambahin theme seperti ini. Dan enaknya lagi, kalau agak pake handhap yang berbasis Linux seperti ini, kalau dibanding dengan handhap yang berbasis Android, itu salah satunya adalah, kalau misalnya agak udah isi game, nah, agak juga bisa taruh video di sebelah kanan seperti ini ya. Jadi dia bisa play, sehingga agak bisa tau game-nya itu kira-kira bakal seperti apa, nah kayak gini. Selain itu, video yang kayak gini, juga bisa bikin tampilannya itu jadi lebih cakep, dan jadi lebih fresh. Kemudian agak mungkin penasaran ya, handhap ini bisa main sampai sistem apa aja. Jadi di sini saya bakal jelasin satu per satu, sambil kita bakal gaming test. Pertama, kita coba ke sistem yang paling jatuh dulu ya, yaitu NES. Nah, di sini agak bisa lihat ya, walaupun tampilannya itu gak bisa sampai full, memenuhi layar, masih ada bagian yang hitamnya, kosong kiri kanan seperti ini, tapi agak bisa lihat bagian hitam yang kosong itu, itu gak begitu banyak, dan gamenya itu hampir full, memenuhi layar. Jadi dia besar kayak gini, dan kuas banget maininnya. Dan ini berlaku untuk semua konsol-konsol rumahan, yang resolusinya itu masih 4 banding 3. Jadi tampilannya itu bakal hampir sama semua kayak gini, dan tentu saja maininnya itu bakal lancar banget. Sekarang kita coba masuk ke handhap jadul, yang resolusinya itu masih 1 banding 1, seperti Game Boy. Tetapi hampir sama seperti pengalaman main di home konsol yang tadi, bagian hitamnya menurut saya itu gak besar-besar amat, dan layar gamenya itu lumayan besar, puas banget maininnya. Begitu juga kalau kita nyobain main Game Boy Color, dan juga Sega Game Gear. Tetapi untuk Game Boy Advance, dia itu beda lagi ya. Jadi tampilannya itu cukup besar, dan hampir memenuhi keseluruhan layar dari Pocky DX55 ini. Sehingga maininnya itu jadi nyaman, karena dia jadi besar dan enak banget ketika dimainin. Begitu juga ketika kita main NDS. Jadi karena handhap ini layarnya besar, kalau kita susun tampilannya jadi berjejer kayak gini, agan mainnya bisa tetap puas, agan bisa lihat layar kiri-kanannya dalam ukuran besar, dan agan gak bakal ngerasa layarnya itu kekecilan. Bahkan kalau misalnya agan masih gak puas juga, agan juga bisa jadikan jadi satu layar aja kayak gini, dan tampilannya itu juga masih bagus, dan juga memuaskannya. Kemudian kalau kita main arcade, ini bakal beda-beda ya, tergantung agan mainin game apa. Jadi kalau misalnya agan main game arcade yang vertikal kayak gini, tampilannya itu jelas bakal tetap kecil ya, karena dia itu vertikal. Jadi pinggiran hitamnya itu bakal banyak banget. Tetapi kalau misalnya agan mainnya game arcade yang horizontal, tampilannya itu cukup besar ya, nyaman kalau dilihat dan nyaman untuk dimainin. Oke banget kalau kayak gini. Sekarang kita bakal masuk ke sistem yang agak berat. Pertama kita coba dulu PS1, dan untuk PS1 ini agan gak usah khawatir ya, semua game yang ada di PS1 ini lancar banget, tampilannya itu juga besar dan lega banget kayak gini. Kemudian berikutnya kita ada Sega Saturn ya, jadi untuk emulator ini juga masih aman ya, untuk dimainkan di Epochiddy X55. Begitu juga dengan Nintendo N64, sejauh ini masih aman, sedangkan untuk Dreamcast, dia bakal ada sedikit starter kayak gini, tetapi overall menurut saya masih playable banget. Hal yang sama juga berlaku untuk PSP, jadi kalau agak main game yang ringan, kayak Virtua Tennis 3 ini, dia masih bisa lancar ya, kalau ketika di bagian gameplay, sedangkan untuk di bagian-bagian yang event-event tertentu, dia bakal agak lagging, tetapi untuk game yang berat, kayak God of War, ini udah gak bisa lagi. Jadi setelah tahu PSP itu gak begitu lancar, agak mungkin sedikit kecewa ya, tetapi ada alternatifnya yang lebih menarik, yang saya lagi seneng banget mainin di Paukiddy X55 ini, yaitu main game portingan. Dan jujur aja, ketika agak mainin game portingan di layar lebar 5,5 inch kayak gini, ini seru dan mantap banget. Dan inilah beberapa game portingan yang udah saya cobain di Paukiddy X55 ini. Lalu kalau misalnya agak bosan main di handheld-nya, mungkin agak merasa kurang lebar layarnya, agak juga bisa colokin Paukiddy X55 ini ke monitor, lalu mainin pakai controller bluetooth kayak begini. Oke, jadi setelah nyobain banyak hal dan banyak game di Paukiddy X55 ini, gimana kesimpulan saya soal handheld yang satu ini? Jadi menurut saya, Paukiddy ini udah di jalan yang tepat ya, sepertinya mereka udah tobat, udah nggak lagi bikin handheld-handhand yang aneh-aneh, yang membuat mereka itu diremehkan, dan jadinya sering dianggap bikin handheld-handhand mainan aja. Jadi menurut saya, Paukiddy X55 ini bisa jadi standar baru untuk handheld retro di harga di bawah 1,5 juta. Bahkan untuk handheld di bawah 2 juta, ini masih bisa jadi sebuah standar. Jadi untuk saat ini, secara value, menurut saya belum ada yang bisa ngalahin value-nya Paukiddy X55 ini. Jadi chipsetnya itu lumayan, meskipun nggak begitu kuat-kuat amat. Layarnya ini besar, tombolnya ini enak, lalu dia udah ada CFW, udah ada wifi, ada bluetooth, baterainya besar, banyak banget value-nya. Kekurangan terbesar yang menurut saya bisa jadi deal breaker bagi handheld ini, menurut saya adalah untuk saat ini, belinya itu mesti di luar negeri. Kalaupun di Indonesia itu ada yang jual, biasanya yang jual-jual itu reseller, jadi mereka itu beli di AliExpress baru dijual lagi, sehingga ketika mereka jual, mereka pasti jual di harga di atas 1,5 juta, sehingga value-nya bakal sedikit berkurang. Oh iya, lalu ada tambahan sedikit, jadi kalau misalnya agak nggak dapat anti-gores untuk Paukiddy X55 ini, agak tenang aja ya. Jadi agak bisa pakai case-nya Nintendo Switch Lite yang merek Dolby kayak gini. Jadi setelah saya udah coba, dia itu pas banget ketika kita taruh si Paukiddy X55. Nah ukurannya bisa pas banget kayak gini, dan bisa disimpan dengan baik, dengan aman. Oke, jadi mungkin segini aja dulu videonya ya. Saya ngerasa ini udah cukup panjang banget. Jadi bagi agak-agak yang minat untuk beli Paukiddy X55 ini, saya bakal share link pembelian saya di Paukiddy Official Store yang di AliExpress. Agak tenang aja, untuk belinya itu gampang banget, mudah banget. Bayarnya juga gampang banget dan mudah banget. Tapi kalau misalnya agak masih takut, masih nggak berani beli di AliExpress, saya juga bakal cari-cari toko yang murah di e-commerce, dan saya bakal taruh linknya juga di deskripsi. Jadi akhir kata, Ajaitos melalui undur diri, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.